PEMBICARA 1 Para perwira siswa beserta istri yang hadir dalam acara penutupan pendidikan reguler Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat ke-60 Tahun 2021 berkesempatan untuk berkeliling Mabes AD secara berkelompok, dimulai dari tribun di Gedung E, kemudian menuju Gedung Utama, Gedung Nasution, Kantin, dan beberapa lokasi lainnya di Mabes AD. Setelah menjalani pendidikan selama enam bulan, para perwira siswa mendapatkan tanda kelulusan berupa ijasa. Upacara penyerahan ijasa dipimpin oleh Komando Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat, Majen TNI Anton Nugroho. Kompol Selamat Ramlan beserta delapan polisi lainnya ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai perwakilan perwira siswa yang mengikuti pendidikan di SESKO Angkatan Darat. Bisa bergabung dengan rekan-rekan kami, teman-teman kami dari TNI Angkatan Darat, bergabung dalam satu lingkup pendidikan. Yang mana di situ awalnya kita tidak mengenal terutama fungsi-fungsi atau kop yang berada di TNI Angkatan Darat, tugas-tugasnya secara spesifik seperti apa. Dengan kami bergabung di SESKOAT, tentunya kami lebih mengenal. Kita bisa berintegrasi, mendekatkan diri, dan tentunya ke depan nanti akan dapat menciptakan kami dalam bertugas di lapangan, sinergitas kami yang lebih mendalam. Satu sama lain, yang mana dengan sinergitas kami antara TNI Angkatan Darat dengan Polri dapat menunjang kami dalam pelaksanaan tugas kami di lapangan nanti. Selain itu, terdapat lima perwira siswa dari negara sahabat yang berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, Pakistan, dan Korea Selatan. Saya perwakilan perwira Korea Selatan. Memang saya dulu pernah ikut pada tahun 2015 di Infantri di Bandung. Waktu itu memang saya kurang berbahasa Indonesia. Kemudian perwira asal Korea Selatan tersebut mengikuti pelatihan bahasa Indonesia di Pusdik Kementerian Pertahanan selama sembilan bulan, sehingga kini ia lancar berbahasa Indonesia. Sebenarnya saya ingin dan saya mau ikut kursus TNI Angkatan Darat di Indonesia. Jadi saya mengikuti seleksi untuk bisa mengikuti kursus luar negeri di Mabes Angkatan Darat Korea Selatan. Alhamdulillah saya bisa lurus seleksi untuk mengikuti kursus luar negeri. Kemudian saya datang ke Indonesia bersama keluarga saya. Selama mengikuti pendidikan reguler SESKO Angkatan Darat ke-60, Major Choi Jehun memiliki pengalaman berkesan saat melaksanakan pelatihan medan terbuka di daerah Subang, Jawa Barat. Waktu itu saya menginap di dalam tenda bersama rekan-rekan yang saya. Itu kenangan itu yang saya yang paling ingat. Suasana memang tidak nyaman, tidak enak, tapi saya berusaha bersama rekan-rekan yang saya yang cintai. Jadi waktu itu saya gembira dan bahagia, dan saya mengikuti latihan juga sangat-sangat baik dan enak. Setelah berhasil mendapatkan pencapaian pendidikan tertinggi di Angkatan Darat, para prajurit TNI AD akan diberi tanggung jawab untuk mengembang tugas baru. Selamat bertugas para perwira, selalu mengabdi untuk negeri tercinta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.